Inilah jenazah Andri Dwi Putranto, warga Kelurahan Bago kecamatan Tulungagung saat berada di kamar jenazah rumah sakit umum Dr. Iskak Tulungagung. Tubuh korban terbucur kaku diduga mengalami overdosis sejak Sabtu lalu. Rudihan Tanto, Lurah Bago mengatakan korban bersama empat orang temannya melakukan pesta miras di salah satu rumah kos di Kelurahan Bago. Mereka adalah Eko Budi Cahyono, Regina Putri warga Malang dan Rianto warga Desa Geger, Kecamatan Sendang dan Gabah warga Pagerwojo. Berdasarkan keterangan rekan korban, Andri datang ke rumah kos dengan membawa empat botol miras jenis vodka dan mansion serta minuman ringan. Pesta miras dilakukan hingga Sabtu pukul 3 dini hari. Kemudian semuanya berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Ini yang terjadi di keluarga kami ya. Namanya Andri itu didugam minumnya itu di luar Kelurahan Bago, di luar rumah. Terus waktu setelah minum, belianya itu pulang ya meninggalnya di rumahnya sendiri. Ini informasi dari temannya itu yang masih sehat. Itu katanya minuman sejenis vodka, diopers dengan Coca-Cola. Chandra Karunia Akbar, dokter rumah sakit Iskak Tulungagung mengatakan, korban datang karya sudi dokter Iskak pada Senin pagi dalam kondisi kritis dan untuk mendapatkan perawatan. Lantaran kondisi korban yang parah hingga akhirnya nyawa korban tak terselamatkan. Sementara kedua korban lainnya kondisinya sudah membaik, namun masih berada di ruang perawatan Green Zone, rumah sakit umum dokter Iskak Tulungagung. Posisi pasien datang sini, ada dua tadi disini, yang perempuan satu dan yang laki-laki satu. Mana yang laki-laki tadi menolak tindakan, nggak mau, sedangkan yang perempuan, mau. Jadi kita, sementara kita hanya mengasih obat, injeksi, hanya untuk menekan symptomatic, artinya menekan keluhannya antara biar mudah, nggak mudah, pusing nggak, pusing. Sampai kita ambil darah sekarang untuk ambil labnya. Kini miras oplosan yang menelan korban jiwa dalam penanganan satres krim Polres Tulungagung. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk teman korban yang saat itu ikut pesta miras di rumah kos.